Hinaklanabab 34. Toko Kyokyam sama dengan 9 jurus ilmu pedang toko. Tiongji, katanya kemudian, dahulu waktu aku belajar jurus pertama ini saja memakan waktu 3 bulan. Sekarang kau disuruh mempelajari 2 jurus dalam semalam ini sesungguhnya lebih mirip bergurau, sejenak kemudian, tiba-tiba ia menyebut istilah-istilah yang diucapkannya tadi dengan cepat, sesudah beberapa puluh kalimat, ia coba suruh Lengho Utiong ikut menghafalkan istilah-istilah itu. Waktu Lengho Utiong mengulangi istilah-istilah itu, ternyata dengan lancar ia dapat menyebutnya di luar kepala. Hang Jing yang menjadi heran malah, ia tanya, apakah rumus umum Toko Kyokyam, 9 jurus ilmu pedang toko, ini pernah kau pelajari Lengho Utiong menjawab, cucu tidak pernah belajar dan tidak tahu apa yang disebut Toko Kyokyam itu, habis mengapa kau bisa menghafalkannya dengan tepat tanya Hang Jing yang pula. Aku hanya menirukan Tai Su Sok Chou saja, sahut Lengho Utiong. Hang Jing yang tampak kegirangan. Jika demikian jadilah. Meski dalam semalam saja sukar dipelajari secara lengkap, tapi boleh kau mengingatnya secara paksa. Jurus pertama tidak perlu dipelajari melainkan diingat saja, jurus ketiga cukup belajar setengahnya saja. Coba dengarkan dengan baik, lalu ia menguraikan beberapa puluh kalimat, kemudian Lengho Utiong disuruh menghafalkan, bila ada yang salah segera Hang Jing yang mengingatkannya kembali dan begitu seterusnya sampai ratusan kalimat rumus umum itu diajarkan kepada Lengho Utiong dan dapat diingatnya dengan baik. Rumus umum dari Toko Kiyokiam itu seluruhnya ada ribuan kalimat, biarpun daya ingatan Lengho Utiong sangat baik juga diperlukan 2-3 jam baru bisa ingat dengan sempurna. Sesudah mencobanya 2-3 kali lagi dan ternyata Lengho Utiong benar-benar sudah hafal di luar kepala, lalu Hang Jing yang berkata, jurus pertama yang merupakan rumus dari Toko Kiyokiam itu adalah kunci dasar seluruh pelajaran 9 jurus ilmu pedangnya, meski sekarang kau sudah hafal, tapi karena tujuannya asal ingat saja tanpa menyelami artinya, kelak tentu mudah terlupakan. Maka selanjutnya pagi sore harus kau ulangi menghafalkan, setelah Lengho Utiong menghiakan, lalu Hang Jing yang berkata pula, tentang jurus pertama sudah kau hafalkan, sekarang tidak perlu menyelaminya dulu. Ada pun jurus kedua adalah Kero memecahkan ilmu pedang, gunanya untuk mematahkan semua ilmu pedang dari golongan dan aliran manapun juga di dunia ini, ini pun sekarang belum perlu dipelajari. Jurus ketiga adalah Kero memecahkan ilmu golok, gunanya untuk memecahkan segala macam ilmu golok, baik golok besar, golok tunggal atau golok kembar, dan lain-lain sebagainya. Yang dimainkan di Antek Kong adalah golok kilat dari golok tunggal, maka malam ini kau hanya belajar Kero melawan ilmu goloknya itu saja, mendengar di antara kesembilan jurus ilmu pedang ciptaan orang si toko itu ada jurus-jurus yang dapat memecahkan segala macam ilmu golok dan ilmu pedang, sungguh terkejut dan Girang Lengho Utiong tak terkatakan. Katanya dengan penuh kekaguman, kesembilan jurus ilmu pedang ini sedemikian saktinya, cucu benar-benar dengar saja belum pernah, gurumu sebenarnya sudah pernah dengar, cuma dia tidak mau bercerita kepada kalian, kata Hang Jingyang. Lengho Utiong menjadi haram. Apa sih sebabnya? Tanyanya tidak habis mengerti. Hang Jingyang tidak menjawab pertanyaannya, tapi berkata pula, jurus ketiga Kero memecahkan ilmu golok dari toko Kyukyam itu mengutamakan kecepatan dan kegesitan. Ilmu golok di Ang Pekong itu memang sudah sangat cepat, tapi kau harus lebih cepat daripada dia, untuk ini apa daya? Sebenarnya dengan usiamu yang masih muda ini juga tidak sulit untuk main lebih cepat daripada dia, cuma kalah atau menang sukarlah diramalkan. Jika orang tua bangka seperti aku tentu sukar untuk main lebih cepat daripadanya. Jalan satu-satunya adalah menyerang lebih dulu dari dia. Asalkah sudah tahu dah akan melancarkan jurus serangan apa, lalu mendahului. Sebelum tangan musuh terangkat dan ujung pedangmu sudah mengancam tempatnya yang berbahaya, dengan demikian kecepatannya menjadi kalah cepat daripadamu, berulang-ulang lengho utiong mengangguk, katanya, ya, benar. Agaknya toko Kyukyam ini mengajarkan orang Kero bagaimana menaksir dan mendahului serangan musuh, tepat, tepat. Memang bocah yang boleh diajar seru Hang Jing yang sambil tepuk tangan memuji, menaksirkan dan mendahului serangan musuh, Memang inilah merupakan inti dari keistimewaan toko Kyukyam. Sebab setiap orang dikala akan menyerang tentu sudah kelihatan tanda-tandanya. Misalnya dia akan membacok bahu kirimu, maka dengan sendirinya dia akan melirik bahumu itu. Bila waktu itu goloknya terpegang di tangan kanan, tentu dia akan mengangkat goloknya dengan memutar setengah lingkaran ke atas untuk kemudian barulah membacok miring ke sebelah kiri, Begitulah ia lantas membahas dan mengupas jurus ketiga dari bagian yang khusus digunakan untuk mengalahkan serangan golokilat dengan macam-macam perubahannya. Leng Hau Tiong sampai terkesima dan senang tak terkatakan mendengar urayan orang tua itu. Sesaat ia seperti telah mencapai suatu dunia perselatan yang sebelumnya tak pernah didengar atau dilihatnya, Tidak ada ubahnya seperti seorang pemuda yang mendadak berada di dalam sebuah istana yang mewah, Apa yang dilihat dan didengarnya boleh dikata serba aneh dan serba baru baginya. Karena luasnya variasi dari jurus ketiga itu, seketika itu juga cuma sebagian kecil saja yang dapat ditangkap oleh Leng Hau Tiong, Selebihnya ia hanya ingat-ingat betul di dalam hati saja. Begitulah yang satu mengajar dengan tekun dan yang lain belajar dengan giat, Tanpa merasa seng tempo telah lalu dengan cepat, Tiba-tiba terdengar di aneh pengkong sedang berteriak di luar gua. Leng Hau Heng, hari sudah terang, kau sudah mendusin belum Leng Hau Tiong tertegun dan berseru tertahan, Wah, hari sudah pagi lagi, yaa, sayang temponya terlalu singkat, pelajaranmu cukup cepat dan sudah melampaui harapanku. Sekarang boleh keluar untuk berkelahi lagi dengan dia ujar Hang Jingyang. Sambil mengiakan, Leng Hau Tiong coba merenungkan kembali apa-apa yang telah dipelajarinya semalam. Mendadak ia bertanya, Taisus Yoko, ada suatu hal yang aku merasa tidak mengerti, yakni mengapa perubahan-perubahan jurus ini semuanya adalah serangan belaka tanpa suatu gerakan bertahan. Kesembilan jurus ilmu pedang ciptaan toko ini memang cuma mengenal maju dan tidak tahu apa artinya mundur, tutur Hang Jingyang. Maka dari itu setiap gerakan adalah serangan belaka yang membuat musuh terpaksa harus bertahan dan tentu saja dirinya sendiri tidak perlu pikirkan bertahan segala. Pencipta dari ilmu pedang ini adalah toko Kiyu Pei Lociampul. Nama beliau Put Pei, tak terkalahkan, selama hidupnya selalu ingin mengalami kekalahan, tapi belum pernah terkabul keinginannya itu. Karena ilmu pedangnya tiada tandingannya di dunia ini, lalu buat apa mesti pikirkan bertahan atau menjaga diri segala? Padahal kalau ada orang yang memaksa beliau harus tarik pedang untuk bertahan, maka beliau benar-benar akan kegirangan sekali. Tapi, toko Kiyu Pei, namanya toko Kiyu Pei Lociampul menggumam sendiri, ia membayangkan tokoh angkatan tua yang mahasakti itu, selama hidupnya tiada tandingan, mencari seorang lawan yang mampu memaksa dia bertahan saja sukar, maka betapa lihai kepandainya benar-benar sudah sukar diukur. Dalam pada itu terdengar Dian Pekong sedang berteriak-teriak pula, Hayo, lekas keluar kau, biar ku bacok kau beberapa kali lagi inilah aku sahut lenghou Tiong sembelari jinjing pedangnya. Anak Tiong, kata Hang Jing, yang, karena tidak cukup waktu, maka di mana letak intisari dari jurus ketiga ini belum dapat dibahas secara mendalam. Bila kau bertanding lagi dengan gak akan menghadapi suatu bahaya, yaitu bila dia melukai atau mengutungi lengan kananmu, maka tiada jalan lain bagimu kecuali menyerah dan terima nasib. Hal inilah yang memikin aku khawatir, cucu nanti akan berbuat sekuat tenaga, seru lenghou Tiong dengan penuh semangat. Segera ia berlari keluar gua. Ia pura-pura bersikap lesu sambil menguap dan mengurut pinggang, lalu kucek-kucek matanya. Habis itu barulah ia menegur, Dian Heng, Apakah semalam kau tidak bisa tidurnya Nyak Dian Pekong mengangkat geloloknya ke depan dan berseru, Leng Hau Heng, sesungguhnya aku tidak ingin melukai kau, tapi kau sendiri yang terlalu kepala batu, betapapun kau tidak mau ikut pergi bersamaku. Jika pertarungan ini dilangsungkan terus sehingga aku terpaksa membacok sepuluh kali atau dua puluh kali di tubuhmu, hal ini benar-benar sangat menyesalkan bagiku, buat apa kau membacok sepuluh kali atau dua puluh kali, ujar Leng Hau Utiong. Cukup asal kau sekali bacok mengutungi tangan kananku supaya aku tidak dapat memegang senjata, dengan demikian kan sudah beres dan kau dapat berbuat sesukanya atas diriku, tidak, aku hanya ingin kau mengaku kalah saja, buat apa aku membuat cacat lengan kananmu sahut di An Pekong sambil menggeleng. Dalam hati Leng Hau Utiong sangat girang, tapi lahirnya dia tetap perlihatkan sikap yang kurang percaya, katanya, ah, jangan-jangan cuma mulutmu saja bicara demikian, bila sudah kalah nanti akhirnya kau menjadi kalap dan menggunakan kera keji, kau tidak perlu memancing, sahut di An Pekong. Pertama, aku toh tiada permusuhan apa-apa dengan kau. Kedua, aku menghormati kau sebagai seorang laki-laki yang berjiwa kesatria sejati. Ketiga, bila aku benar-benar melukai kau hingga parah, mungkin aku akan dipersulit oleh orang lain. Nah, boleh silakan mulai lagi baik, silakan dulu kata Leng Hau Utiong. Lebih dulu di An Pekong membuat suatu gerakan pura-pura, serangan kedua menyusul lantas membabat dari samping dengan amat dasyat. Baru saja Leng Hau Utiong hendak menandingi dengan gerak perubahan jurus ketiga dari toko Kyo Kiam, tak terduga ilmu golok di An Pekong itu benar-benar cepat luar biasa, belum lagi pedang Leng Hau Utiong terangkat, tahu-tahu serangan di An Pekong sudah berganti lagi sehingga Leng Hau Utiong ketinggalan satu langkah. Sesudah dua-tiga kali serang, diam-diam Leng Hau Utiong menjadi gelisah, wah, celaka. Ilmu pedang yang baru ku pelajari ternyata tak bisa digunakan, tentu Tai Su Syok Chow sedang memaki ketololanku, setelah bergebrak beberapa jurus lagi, butir-butir keringat sudah memenuhi dahi Leng Hau Utiong. Tak disangkanya jika dia mengeluh, adalah bagi pandangan di An Pekong, ilmu pedang yang dimainkannya tampak lihai luar biasa, setiap gerakannya selalu menjadi halangan bagi ilmu goloknya. Maka di An Pekong juga kejut tak terkatakan. Pikirnya, beberapa gerakan pedangnya jelas dapat membinasakan aku, mengapa dia sengaja bikin lambat? Ah, tentu dia sengaja bermurah hati agar aku tahu sendiri dan mundur teratur. Ya, aku memang sudah tahu sendiri, tapi untuk mundur teratur inilah yang sulit, terpaksa aku harus bertahan sampai saat terakhir, begitulah, jadi kedua orang sama-sama mengeluh, maka serang menyerang mereka menjadi sangat hati-hati. Tidak lama kemudian permainan golok di An Pekong bertambah cepat lagi, sebaliknya gerak perubahan jurus ketiga ilmu pedang Leng Hau Utiong juga mulai lancar, tertampaklah cahaya pedang dan sinar gol gemerlapan, pertarungan mereka semakin seru. Mendadak di An Pekong membentak sambil menendang sehingga perut Leng Hau Utiong terdepak. Kontan tubuh Leng Hau Utiong mencelat ke belakang. Tiba-tiba terkilas suatu pikiran, asal mempunyai waktu satu hari satu malam lagi tentu besok akan dapat mengalahkan dia. Maka cepat Leng Hau Utiong pura-pura melepaskan pedangnya dan jatuh terguling dengan matel, terpenjam, dengan menahan napasia pura-pura jatuh kelengar. Melihat Leng Hau Utiong pingsan, di An Pekong menjadi khawatir malah. Tapi dia cukup mengenal watak Leng Hau Utiong yang licin dan banyak tipu akalnya, ia tidak berani mendekat untuk memeriksanya agar tidak disergap secara mendadak. Dia hanya melangkah maju beberapa tindak dengan golok melintang di depan, serunya, Leng Hau Heng, bagaimanakah sesudah diulangi beberapa kali seruannya, perlahan-lahan Leng Hau Utiong baru siuman, dengan suara lemah ia menjawab, Mari, mari kita mulai lagi lalu ia hendak merangkak bangun, tapi tangannya terasa lemas, kembali ia terbanting jatuh. Tampaknya kau tidak kuat lagi, Boleh kau mengasuh sehari lagi, besok ikut aku turun gunung saja, kata di An Pekong. Tentu saja Leng Hau Utiong sangat girang, tapi ia tidak menanggapi dan berusaha merangkak bangun dengan napas terengah-engah. Rupanya di An Pekong tidak curiga lagi, segera ia mendekati untuk memayangnya bangun. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan, pada waktu melangkah maju seperti tanpa sengaja sebelah kakinya telah menginjak pedang Leng Hau Utiong yang terjatuh di atas tanah itu, berbareng tangan kanan siap menjaga diri dan tangan kiri digunakan memegang hiat cu di lengan kanan Leng Hau Utiong, lalu diangkat ke atas. Leng Hau Utiong sengaja menggelendot sekalian pada tangan kiri di An Pekong untuk memperlihatkan kelemahannya, lalu mulutnya pura-pura mencaci maki, keparat. Siapa yang minta bantuanmu sambil mengomel dengan berincang In Jutia terus masuk ke dalam gua? Hang Jing yang tersenyum dan berkata, dengan care demikian kau telah mendapat kesempatan sehari semalam lagi tanpa susah payah. Cuma caramu tadi agak rendah dan tidak tahu malu, terhadap manusia rendah dan kotor seperti dia, apa boleh buat, terpaksa juga menggunakan care rendah, sahut Leng Hau Utiong dengan tertawa. Tapi bagaimana kalau terhadap orang baik? Tanya Hang Jing yang dengan sungguh-sungguh. Leng Hau Utiong tertegur dan ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab, biarpun orang baik-baik, kalau dia hendak membunuh aku masakah terima dibunuh olehnya? Dikala keperet biarpun care rendah dan kotor juga terpaksa digunakan, Bagus, bagus puji Hang Jing yang dengan girau. Dengan ucapanmu ini, kau telah menyatakan dirimu bukanlah seorang kesatria palsu, bukan orang yang cuma pura-pura alim. Seorang laki-laki sejati harus berani bertindak secara bebas, peduli apa dengan peraturan bulim dan tertib perguruan segala, persetan semuanya Leng Hau Utiong hanya tersenyum saja dan tak berani menanggapi. Apa yang dikatakan Hang Jing yang itu sebenarnya kena betul di dalam lubuk hatinya. Cuma peraturan Hua Sanpei sangat keras, maka dia tidak berani memberi suara terhadap ucapan Hang Jing yang tadi. Bila kata-kata itu terucapkan dari mulutnya dan dapat didengar gurunya, maka 40 kali rangketan mungkin adalah hukuman yang paling ringan. Begitulah, dengan jari tangannya yang kurus kering, Hang Jing yang telah mengelus-elus kepala Leng Hau Utiong. Katanya dengan tersenyum, di antara murid gelaput kun ternyata ada orang semacam kau, nyata pandangannya masih boleh juga, ia tepuk-tepuk bahu Leng Hau Utiong, lalu menyambung, kau bocah yang sangat mencocoki seleraku. Baiklah, mari kita coba berlatih lagi jurus-jurus ilmu pedang toko Tai Hiap itu, segera ia menguraikan lebih mendalam jurus pertama dari toko Kiyo Kiyam, sesudah bisa dipahami oleh Leng Hau Utiong, lalu diberi petunjuk-petunjuk pula tentang hubungan-hubungan perubahan dengan jurus ketiga. Leng Hau Utiong telah mengingat semuanya dengan baik-baik, bila ada yang kurang paham ia lantas tanya lebih jelas. Karena kali ini temponya cukup banyak, maka Kiyo belajarnya tidak tergesa-gesa seperti kemarinnya, setiap gerakan dan setiap perubahannya telah dapat dimainkan dengan agak lengkap. Setelah bersantap malam dan mengasuh satu-dua jam, kemudian Leng Hau Utiong mulai belajar lagi dengan giat. Esok paginya di Anpek, Akong mengira luka Leng Hau Utiong agak parah, maka dia tidak berkauk-kauk menantang lagi. Keruan kebetulan bagi Leng Hau Utiong, ia dapat berlatih lebih lama di dalam gua. Menjelang tengah hari Leng Hau Utiong telah lengkap mempelajari macam-macam perubahan jurus ketiga itu. Maka berkatalah Hang Jing, yang jika hari ini masih tak bisa mengalahkan dia juga tidak menjadi soal, boleh belajar lagi sehari semalam, betapapun besok pasti akan menang. Dengan perlahan Leng Hau Utiong lantas melangkah keluar, dilihatnya di Anpek, Akong sedang memandang jauh ke depan di tepi jurang. Segera ia pura-pura heran dan menegur, Hi, mengapa di An Heng belum pergi? Ku kira sudah berangkat kemarin aku sedang menantikan engkau, sahut di Anpek, Akong sambil berpaling. Kemarin aku telah membuat susah padamu, tentu hari ini sudah sembuh, bukan sembuh si belum, sahut Leng Hau Utiong. Cuma luka di bagian paha ini masih kesakitan, haha, dalam pertarungan tempoh hari di kota Heng yang agaknya luka Leng Hau Heng jauh lebih parah daripada sekarang, tapi kau toh tidak pernah mengeluh dan merintih. Aku tahu kau banyak tipu akal, hari ini sengaja pura-pura saja, tidak nanti aku dapat ditipu, kau tidak mau tertipu, tapi sekarang kau sudah tertipu, saya umpama keburu sadar juga sudah terlambat. Nah, di An Heng, lihat seranganku berbareng Leng Hau Utiong terus sayun pedangnya menusuk dada lawan. Cepat di Anpek, Akong menangkis, tapi menangkis keempat kosong. Sedangkan serangan Leng Hau Utiong yang kedua sudah tiba pula. Cepat amat puji di Anpek, Akong sambil melintangkan goloknya untuk menjaga diri. Namun serangan ketiga, keempat, kelima dan keenam berturut-turut sudah lantas dilancarkan pula oleh Leng Hau Utiong. Itu saja belum, ini, masih ada yang lebih cepat serunya dengan tertawa. Berbareng serangannya yang lain menyusu lagi secara bertubi-tubi dan tak habis-habis. Yang digunakan benar-benar adalah inti sari dari toko Kyukyam yang hanya mengenal maju terus pantang mundur, hanya menyerang melulu tanpa kenal bertahan. Setelah belasan gebrakan, baru sekarang di Anpekong Taurasa dan kaget. Ia merasa bingung entah Kher bagaimana menangkis serangan Leng Hau Utiong. Setiap kali diserang, setiap kali ia mundur satu tindak, sudah belasan serangan, sementara itu ia sudah mundur sampai di tepi jurang. Sebaliknya serangan-serangan Leng Hau Utiong tidak menjadi kendur. Sret-sret, kembali ia melancarkan empat kali tusukan pula, semuanya menuju tempat mematikan di tubuh di Anpekong. Sekuatnya di Anpekong menangkis dua kali, tapi serangan ketiga betapapun tak bisa ditahan lagi, terpaksa ia melangkah mundur lagi. Tapi ia menjadi kaget karena kakinya telah menginjak tempat kosong. Ia tahu di belakangnya adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya, jika sampai terjeblos tentu tamatlah riwayatnya. Pada detik yang berbahaya itu sekuatnya ia membacokan goloknya ke tanah sekadar untuk menahan tubuhnya. Namun saat itu juga ujung pedang Leng Hau Utiong juga sudah mengancam di depan tenggorokannya. Seketika wajah di Anpekong pucat ias. Sama sekali Leng Hau Utiong tidak bersuara, ujung pedangnya tetap mengancam di depan tenggorokan lawan. Sampai sekian lamanya dengan gusar di Anpekong berteriak, mau bunuh boleh bunuh, kenapa mesti ragu-ragu segala tapi Leng Hau Utiong lantas menarik kembali senjatanya sambil melompat mundur. Katanya, kekalahan Dian Heng ini hanya karena kelengahan seketika sehingga kena didahului olahku, biarlah jangan dianggap, marilah kita mulai lagi, di Anpekong mendengus karena merasa terhina. Tanpa bicara lagi ia terus putar goloknya dan menerjang maju, ia menyerang secara membadai. Pikirnya, sekali ini aku menyerang lebih dulu, tentu kau tak bisa mengambil keuntungan lagi, ketika tampak golok lawan membacok tiba, cepat Leng Hau Utiong juga mengangkat pedang dan menusuk miring dari samping ke perut lawan, berbareng mengegos untuk menghindarkan serangan goloknya. Melihat serangan balasan itu datangnya terlalu cepat, lekas-lekas ia putar goloknya kembali untuk mengetok batang pedang. Ia menduga tenaganya sendiri lebih kuat, sekali kebentur tentu pedang Leng Hau Utiong akan tergetar mencelat. Namun sekali serangannya sudah berbalik menguasai lawan, maka serangan kedua, ketiga dan seterusnya lantas dilancarkan pula oleh Leng Hau Utiong secara bertubi-tubi, setiap serangannya selalu ganas lagi jitu, yang diarah selalu tempat-tempat yang berbahaya. Karena tidak sanggup menangkis dengan sama cepat, terpaksa diangpekong main mundur lagi. Belasan gebrakan kemudian kembali ia berada pada posisi tadi. Dia sudah berada di tepi jurang pula. Ketika pedangnya Leng Hau Utiong menebas ke bawah sehingga Dian Pekong terpaksa mengayun goloknya untuk melindungi tubuhnya bagian bawah, saat itu jari tangan kiri Leng Hau Utiong juga sudah lantas mengancam di depan dadanya, tepatan Utiong hiat yang akan ditutup. Tapi kira-kira 2-3 senti di depan dada lawan, jari Leng Hau Utiong itu lantas berhenti. Dian Pekong sudah pernah dua kali ditutup di tempat yang sama, kalau kali ini tertutup pula, maka robohnya bukan jatuh pingsan di atas tanah, tapi akan tergelincir ke dalam jurang. Tapi Leng Hau Utiong kelihatan diam saja, jelas sengaja memberi kelonggaran. Benar juga, sesudah kedua orang termangu sejenak, lalu Leng Hau Utiong melompat mundur pula. Untuk sebentar saja Dian Pekong berduduk di atas batu sambil merenungkan apa yang dialami. Mendadak ia mengerang keras, golok berputar dan menerjang maju lagi, serangan-serangannya sekarang tambah lihai. Kali ini dia sudah memilih tempat, dia berdiri membelakangi gunung. Ia berpikir andaikan terdesak mundur lagi juga akan mundur masuk ke dalam gua, betapapun kali ini harus bertempur mati-matian. Namun kini Leng Hau Utiong sudah lengkap mempelajari jurus Kero memecahkan ilmu golok dari Toko Kil Kiam, mengenai segala macam gerak perubahan serangan golok baginya sudah bukan soal lagi. Maka ia tunggu ketika bacokan golok Dian Pekong sudah tiba, barulah dia mengegus ke kanan, berbareng pedangnya terus menebas lengan kiri lawan. Waktu Dian Pekong tarik kembali goloknya untuk menangkis, mendadak pedang Leng Hau Utiong sudah berubah menjadi tusukan kepinggangnya. Karena tidak keburu menangkis lagi, terpaksa Dian Pekong mundur sedikit ke sisi kanan. Dalam pada itu, tusukan Leng Hau Utiong sudah tiba pula, sekali ini mengarah pelipis kiri, ketika Dian Pekong menangkis, tahu-tahu ujung pedang hendak menusuk paha kiri. Tidak ada jalan lain, terpaksa Dian Pekong menggeser lagi ke kanan. Begitulah serangan-serangan Leng Hau Utiong susul menyusul selalu mengarah sebelah kirinya sehingga Dian Pekong terpaksa melangkah mundur ke sebelah kanan. Belasan langkah kemudian, bukannya Dian mundur ke dalam gua, tapi sudah terdesak ke tepi dinding tebing di sebelah kanan gua. Karena terhalang oleh dinding batu dan tidak dapat mundur lagi, Dian Pekong terpaksa memutar goloknya dengan kencang, ia tidak peduli kira bagaimana Leng Hau Utiong akan menyerang lagi. Berat-berat, berulang-ulang terdengar suara robeknya kain, ternyata lengan baju dan lengan celana Dian Pekong bagian kiri telah tertusuk robek sampai enam kali. Tusukan-tusukan pedang itu hanya merobek kain baju dan celana saja, sedikit pun tidak melukai kulit dagingnya. Namun Dian Pekong cukup terang bahwa setiap tusukan Leng Hau Utiong itu tentu bisa mengutungi lengan atau kakinya, bahkan untuk menembus perutnya juga tidak sukar. Dalam keadaan demikian Dian Pekong menjadi putus asa. Mendadak ia muntah darah dan badan sempoyongan. Berturut-turut tiga kali Leng Hau Utiong telah dapat mendesak Dian Pekong sampai di tepi garis kematiannya. Padahal beberapa hari sebelumnya ilmu silat Dian Pekong jauh lebih tinggi daripadanya. Sekarang mati hidup lawannya tergantung kepada dirinya, malahan kemenangannya itu diperoleh dengan sangat mudah, keruan girangnya tak terhingga walaupun lahirnya tidak memperlihatkan sesuatu tanda apa-apa. Kini melihat Dian Pekong sudah kalah habis-habisan sampai muntah darah mau tak mau ia merasa menyesal juga. Segera ia berkata, Dian Heng, kalah atau menang adalah soal jamak di medan perang, kenapa engkau mesti begini? Bukankah aku pun berulang-ulang terjungkal di tanganmu Dian Pekong lantas membuang goloknya, katanya sambil menggeleng kepala, ilmu pedang Hang Lociampu benar-benar mahasakti dan tiada tandingannya di zaman ini. Cai Hai selamanya bukan tandinganmu lagi, Leng Ho Utiong menjemputkan golok orang dan diangsurkan kepadanya dengan hormat. Katanya, ucapan Dian Heng memang betul. Kemenanganku secara kebetulan ini hanyalah berkat petunjuk-petunjuk dari Hong Tai Su Syok Chou. Sekarang beliau ingin minta Dian Heng berjanji sesuatu, Dian Pekong tidak menerima goloknya, tapi menjawab dengan pedih, Jiwaku saja tergantung di tanganmu, apa yang dapatku katakan pula soalnya begini, kata Leng Ho Utiong. Hong Tai Su Syok Chou sudah terlalu lama mengasingkan diri dan tidak ikut campur segala urusan halayak ramai atau diganggu orang lain. Maka bila Dian Heng sudah pergi dari sini hendaklah jangan bicara tentang diri beliau kepada orang lain. Untuk ini aku akan merasa sangat berterima kasih, asal pedangmu sekali tusuk saja, orangnya mati dan mulutnya tertutup, bukankah sudah beres ujar Dian Pekong dengan dingin? Namun Leng Ho Utiong lantas melangkah mundur dan memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Jawabnya, dahulu waktu kepandaian Dian Heng masih jauh di atasku, bila engkau sekali bacok membinasakan diriku tentu juga takkan seperti peristiwa hari ini. Soal jangan disiarkan kepada orang luar tentang diri Hong Tai Su Syok Chou adalah permohonanku yang sangat sedikit pun tiada bermaksud memaksa dan mengancam, Baiklah, aku berjanji, jawab Dian Pekong. Terima kasih, kata Leng Ho Utiong sambil memberi hormat. Aku diperintahkan ke sini untuk mengundang kau turun gunung, tapi aku tak bisa memenuhi tugasku, urusan ini sekali-kali belum selesai sampai di sini saja, kata Dian Pekong. Untuk bertempur lagi aku bukan tandinganmu, tapi soal ini pun tidak berarti beres. Baiklah Leng Ho Heng, sampai jumpa pula, habis berkata, ia memberi salam lalu melangkah pergi. Teringat bahwa Dian Pekong keracunan dan tak lama lagi akan mati dengan badan membusuk, sesudah bertempur selama beberapa hari dengan dia, tanpa terasa timbul juga rasa berat dalam hati Leng Ho Utiong, hampir-hampir saja ia berseru akan ikut pergi. Tapi segera teringat pula bahwa dirinya sedang dihukum kurungan di atas puncak situ, tanpa izin gurunya sekali-kali tidak boleh turun dari puncak itu. Apalagi Dian Pekong adalah maling cabul yang kejahatannya sudah kelewat takaran, jika dirinya ikut pergi bersama dia, bukankah akan dianggap sebagai manusia kotor dan rendah? Karena itu ia hanya menyaksikan kepergian Dian Pekong saja, lalu ia masuk kembali ke dalam gua dan menyembah di hadapan Hang Jing, yang, katanya, Taisus Yokjo bukan saja sudah menyelamatkan jiwaku, bahkan telah mengajarkan ilmu pedang maha tinggi kepadaku, budi kebaikan ini betapapun sukar dibalas, ilmu pedang maha tinggi? He he, masih selisih terlalu jauh, demikian sahut Hang Jing yang sambil tersenyum. Senyumannya itu terasa penuh rasa kehelampaan. Segera Leng Ho Utiong memohon, cucu minta Taisus Yokjo sudi mengajarkan seluruh toko kiyo kiam itu, kau ingin belajar? Apakah kelah kau takkan menyesal tanya Hang Jing yang? Leng Ho Utiong melengat, ia heran mengapa ditanya akan menyesal atau tidak? Tapi segera ia paham. Ya, toko kiyo kiam itu bukanlah ilmu pedang perguruannya sendiri. Maksud Taisus Yokjo adalah mengkhawatirkan kelah aku akan didamperat oleh suhu. Tapi biasanya suhu toh tidak melarang aku memburu ilmu silat dari golongan lain. Apalagi dari gambar-gambar ukiran di dinding gua ini aku sudah banyak mempelajari ilmu pedang dari Kosanpei, Heng Sanpei dan lain-lain, bahkan ilmu silat dari Tiang Lo Tiang Lomo kau itu pun sudah ku pelajari, hendak melupakannya juga tidak bisa lagi. Kini toko kiyo kiam terang jauh lebih sakti, benar-benar kepandayan buk jizat yang diimpi-impikan oleh setiap orang persilatan, secara kebetulan aku mendapat kesempatan untuk belajar dengan petunjuk-petunjuk dari toko angkatan tua perguruannya sendiri, mengapa aku menyanyiakan kesempatan bagus ini karena itu tanpa ragu-ragu lagi ia lantas menyembah, jika cucu dapat belajar, ini adalah rezeki yang suka dicari, kelak tentu akan merasa terima kasih, sekali-kali takkan menyesal, baik, jika demikian aku akan mengajarkan padamu, kata Hang Jing Yang. Dian Pekong telah pergi dengan penasaran, tentu dia belum menyerah begini saja. Tapi biarpun ia datang lagi, sedikitnya juga selang 10 hari atau setengah bulan pula. Waktu kita cukup banyak, kau harus belajar mulai dari depan agar dasarnya dapat terpupuk dengan kuat, begitulah ia lantas menguraikan kembali dari jurus pertama toko kiyukiam itu dan memberi penjelasan lebih lengkap. Kemudian dia beri petunjuk-petunjuk pula tentang rumitnya perubahan-perubahan setiap jurus serangan. Dari awal Lengho Utiong hanya mengingat istilah-istilahnya saja sudah dapat memahami artinya yang terkandung, apalagi sekarang Hang Jing Yang memberi petunjuk-petunjuk secara jelas, keruan Lengho Utiong memperoleh manfaat sebesar-besarnya, gerangnya tak terkatakan, takjubnya tak terhingga. Di atas puncak gunung itulah Hang Jing Yang mengajarkan seluruh toko kiyukiam yang meliputi 9 jurus itu. Dimulai dari jurus pertama congkoat sik, rumus atau ikhtisar umum, lalu boh kiyam sik, keru mengalahkan ilmu pedang, kemudian boh tusik, keru mengalahkan ilmu golok, terus boh jiang sik, keru mengalahkan permainan tombak, boh pian sik, keru mengalahkan permainan ruyung, boh sosik, keru mengalahkan permainan tali, boh jiang sik, keru mengalahkan ilmu pukulan, boh chi sik, keru mengalahkan bidikan panah, dan jurus ke sembilan boh gisik, keru mengalahkan ilmu hawa atau lewakang. Keru mengalahkan permainan tombak itu meliputi keru mengalahkan permainan senjata-senjata panjang lain seperti toya, terisula, tongkat panjang dan sebagainya. Keru mengalahkan permainan ruyung itu meliputi keru mengalahkan senjata keras dan pendek seperti gada, cundrik, belati, tongkat pendek, perisai, ruyung baja dan sebagainya. Keru mengalahkan permainan tali itu meliputi kepandayan mengalahkan senjata-senjata yang lemah seperti tali panjang, cambuk, toya bertekukan tiga atau sembilan, tombak berantai, jaringan, bandul bertali dan lain sebagainya. Tiga jurus yang terakhir ternyata jauh lebih sulit dipelajari daripada enam jurus yang pertama. Bohci yang sik adalah kepandayan yang khusus ditujukan untuk mengalahkan segala macam ilmu pukulan dan tendangan lawan. Sebab kalau musuh sudah berani bertanding dengan bertangan kosong untuk melawan senjatanya, maka kepandayannya tentu sudah mencapai tingkatan yang tertinggi, pakai atau tanpa senjata boleh dikata tiada bedanya lagi. Bohci sik harus diartikan secara luas dan tidak terbatas pada mengalahkan chi, panah, saja, tapi meliputi segala macam senjata rahasia. Di waktu berlatih jurus ini harus mahir dulu kepandayan mendengarkan suara memberdakan senjata. Harus dapat menggunakan senjata sendiri untuk menyampuk senjata rahasia musuh dan balas menyerang musuh pula. Sedangkan jurus ke-9 yang disebut Bohci sik hanya diajarkan oleh Hang Jing yang kera berlatihnya saja. Katanya, jurus ini ditujukan untuk kelawan yang memiliki luakang yang tinggi. Dengan ilmu pedangnya ini dahulu Tokolo Chiampo telah malang melintang di dunia persilatan tak pernah ketemu tandingan, dia ingin dikalahkan orang, tapi belum pernah dialami. Ini disebabkan beliau sudah menguasai ilmu pedangnya sedemikian sempurna dan saktinya. Begitu pula kau, sekarang kau sudah tahu jalannya, agar bisa lebih banyak menang daripada kalahnya kau harus berlatih dengan giat. Lewat 20 tahun lagi paling tidak kau sudah dapat menjegoi dunia persilatan di samping tokoh-tokoh yang lain. Lengho Utiong tahu perubahan ilmu pedang Toko Kiyokiam itu tak terbatas. Untuk dapat menguasainya boleh dikata sukar dipastikan waktunya, kalau Hang Jing yang menyuruhnya untuk berlatih lagi 20 tahun juga bukan sesuatu yang luar biasa. Maka jawabnya, jika dalam 20 tahun cucu dapat menguasai dan meneruskan cita-cita Tokolo Chiampo yang menciptakan kesembilan jurus ilmu pedang ini, maka cucu benar-benar merasa syukur tak terhingga, hendaklah kau mengetahui bahwa ilmu pedang ciptaan Tokolo Chiampo ini tidak cukup dihafalkan di luar kepala saja, yang lebih penting adalah memahami daya gunanya, kalau sudah dapat menguasai care penggunaannya, dikala berhadapan dengan musuh, semakin tak terikat oleh susunan ilmu pedang yang kau hafalkan itu semakin baik. Bakatmu sangat baik, adalah sangat tepat untuk belajar ilmu pedang ini. Untuk selanjutnya kau boleh berlatih sendiri dengan giat. Sekarang aku akan pergi saja, Tai Susiokong, Engkau Hen, hendak kemana tanya Leng Ho Utiong terkejut. Aku memang tinggal di gua belakang sana selama berpuluh tahun, Sahut Hang Jing yang. Kemarin dulu karena rasa iseng aku telah keluar gua dan mengajarkan ilmu pedang ini padamu dengan harapan ilmu sakti ciptaan tokolociampu tidak sampai musnah. Sekarang kau sudah mempelajarinya dengan lengkap, cita-citaku sudah terkabul, mengapa aku tidak lekas pulang saja?